Selamat pagi, suster, bapak ibu, karyawan-karyawati, orang tua peserta didik, dan anak-anak keluarga Fransipa yang ibu sayangi. Tabik pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Dalam rangka memperingati pelindung sekolah kita, Santo Fransiskus Asisi, marilah kita berdoa novena. Novena hari yang pertama, Fransiskus Pencinta Kristus. Untuk mengawali novena hari pertama, marilah kita langgungkan pujian. Puji dan hormat bagimu Tuhan, yang maha kuasa abadi. Puji sembahlah Allah, sepanjang segala apa. Lagi dan bumi besar-besaran, sedanggungkan mata agung. Langgungkan nyanyi yang pujianmu, puliakan Tuhan Allah mencinta. Puji dan hormat bagimu Tuhan, yang maha kuasa abadi. Puji sembahlah Allah, sepanjang segala apa. Matahari pulang dan bintang bintang, Tuhan langsung percaya jamanan. Jalanmu diaturni kebintang, puji dan bersyukur memadanya. Puji dan hormat bagimu Tuhan, yang maha kuasa abadi. Puji sembahlah Allah, sepanjang segala apa. Puji dan hormat bagimu Tuhan, yang maha kuasa abadi. Puji dan hormat bagimu Tuhan, yang maha kuasa abadi. Demi nama Trinitas yang mahaluhur, dan keksaan yang kudus. Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Semoga Allah, sumber segala ketekunan dan penghiburan, mempersatukan kita, supaya kita sehati dan sesuara, memuliakan Allah dan Bapak kita, Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, Kerangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat. Saudara-saudara, Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada yang terdahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu cemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Petua Santo Franciscus, Hai saudara saudariku yang terkasih, dan anak-anakku yang tetap terberkati. Dengarkanlah aku, dengarkanlah suara Bapamu. Janganlah kita menginginkan dan mengendaki hal lainnya. Janganlah suatu yang lain menyenangkan dan mengembirakan kita. Kecuali pencipta dan penebus serta penyelamat kita. Satu-satunya Allah yang benar, dialah kebaikan yang sempurna. Segenap kebaikan, seluruhnya baik. Kebaikan yang benar dan tertinggi, dialah satu-satunya yang kudus. Adil, benar, suci dan tulus. Satu-satunya yang murah, tak bersalah dan murni. Dari dia, oleh dia, dan dalam dialah, segala pengampunan, segala rahmat dan kemuliaan untuk semua orang yang bertobat dan yang benar. Untuk semua orang kudus yang bersuka cita bersama-sama di surga. Demikianlah, Petua Santo Franciscus. Terpujilah engkau, Ya Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, engkau telah memberikan kami, Santo Franciscus, sebagai guru dan penuntun kami. Berilah kami rahmatmu, supaya kami dapat menyerupai dia dalam cinta, dalam pujian, dan dalam pelayanan kami akan Tuhan Yesus Kristus putramu yang hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Doa kepada Santo Franciscus. Doakanlah kami, Ya Bapak suci Franciscus, supaya kami pantas menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Bapak suci, ingatlah kami anak-anakmu yang menghadapi berbagai tantangan dan berbagai bahaya yang sering tak dapat kita hindari. Engkau tahu bahwa kami pun berusaha mengikuti jejakmu, namun belum dengan sepenuh hati. Maka kami mohon padamu, mintalah bagi rahmat Allah, agar kami lebih bertekun lagi. Bapak yang tersuci, doakanlah kami, agar semangat, doa, dan rasa syukur dicurahkan kepada kami. Sehingga kami boleh memiliki kerendahan hati yang sejati seperti yang engkau miliki. Mampu menjalankan kemiskinan seperti yang telah engkau hayati. Dan agar kami diperkenankan juga memiliki kasih yang dengannya engkau mengasihi Yesus Kristus yang tersalib. Amin. Barang siapa menepati semua ini, semoga di surga dipenuhi dengan berkat Bapak yang maha tinggi dan di bumi dilimpahi dengan berkat putranya yang terkasih. bersama roh kudus penghibur, serta semua bala tentara surga dan semua orang kudus. Demi nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menonton! Terima kasih. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Cintanya pada salib begitu nyata, menerima luka. Paduan malaikat, penghuni sungguh, memuji bahagia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Dengan berputar melingkar di angkasa, para serafin bersama. Anjol sembah Pak Franciscus, palawan jaya, terima makutlah surga. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Bapak Franciscus yang miskin di dunia, masuk surga serba kaya. Ribuan saudara-saudari pengikutnya, tersebar di dunia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia. Bahagialah, Aliluia, masuk surga mulia.